umatnya seger jauh dari jamur ya cabe juga sudah mulai pada tumbuh bunga pakcoy juga kita lihat ya perakarannya di pakcoynya wuh mantep nah ini dia rahasianya hidroponik musim hidroponik tahan hujan bukan musim hujan ya tahan hujan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh update hidroponik tahan hujan ya yang biasanya kalau hidroponik itu tidak boleh terkena air hujan kalau ini ah dia suka hujan-hujanan apa rahasianya haha bisa dilihat ya ini hujan cukup lumayan deras ya wuh gelap nah kangkungnya seger tomatnya tomatnya seger jauh dari jamur ya cabe juga sudah mulai pada tumbuh bunga pakcoy juga kita lihat ya perakarannya di pakcoynya wuh mantep nah ini dia rahasianya hidroponik musim hidroponik tahan hujan bukan musim hujan ya tahan hujan tahan banting eh jangan dibanting rusak tahan hujan dong Hai ah ada cabe juga tuh cabe udah terlalu tua nih buat bak buat bakal benih ya ada kecang panjang stroberinya sementara saya habisin dulu ya saya ganti sayuran dulu ada terong juga nih mantep yang sebelah sini masih sama eh hidroponik tahan hujan ya tapi yang disini masih banyak yang kosong ini kangkungnya udah panen beberapa kali ya udah mau dipanen lagi ya sekitar satu minggu lagi paling kita panen ada yang baru tumbuh juga ya kita coba tanam labu juga disini ada oke disini ada kacang panjang lagi ya ini masih banyak yang kosong karena saya saya rencana akan saya tanam bawang merah yang bawang merahnya ada di mana bawang merahnya ada di sini ini bawang merah sistem baru haha ini adalah hidroponik tahan hujan oke ini sudah ada yang tumbuh dan yang lain baru baru mulai mulai-mulai menunjukkan daun ya nih seperti ini nah ini mungkin sekitar satu minggu lagi baru bisa kita pindah ke sini Hai ah cukup agak berantakan ya ini tadinya stroberi semua cuma stroberinya udah tua ya udah agak tua jadi saya bongkar saya ganti dengan sayuran ya kali ini saya akan fokus ke sayuran dulu nanti stroberinya kita mulai lagi di tempat yang satunya enggak di sini ya di sini kita fokus ke sayuran saja buat persiapan bulan ramadhan buat masak-masak pas mau buka ya ini adalah sistem hidroponik tahan hujan buat kalian yang masih tanam hidroponik dengan takut hujan ini solusinya kita belajar bareng bersama anak lanang ya kita tanam hidroponik tahan hujan tahan panas tanpa naungan ya eh di sini kacang panjang sudah panen ya tapi masih banyak yang muda-mudanya masih banyak-banyak yang baru tumbuh tumbuh buahnya nih seperti ini lumayan ini ah cukup lumayan panjang buah-buahnya tuh sekitar 50 centian ada nih kacang panjangnya ini udah sering panen tapi saya udah tanam lagi di sana ah itu baru tumbuh ada yang kalau itu sudah tumbuh sudah berbuah nanti yang ini kita ganti ganti baru lagi jadi bergilirannya satu tua satu muda satu tua satu muda seperti itu jadi kita bisa panen-panen terus oke nah di sini juga ada eh eh lemon lemon atau apa ini sepeda lemon atau limau ya limau buahnya banyak ya hanya polybag 25 saja nah berarti ini nah di sini ada juga yang saya tanam dengan polybag nih kacang panjangnya nih nanti kita bandingkan buahnya antara yang hidroponik dan yang polybag ini apakah lebih bagus yang di hidroponik atau yang di sini kalau menurut saya sih buahnya pasti akan lebih bagus yang di di sini ya karena kalau musim hujan dia medianya banyak ya beda sama yang di sini karena dia medianya hanya segini ya segini ya nih ya contohnya ya ah nih jadi pasti buahnya akan lebih bagus yang di sini ya seperti itu nah disini ada terong juga nih lemon lagi ada bawang merah ada oyong nih saya tanam coba tanam di polybag ukuran 25 ya sudah mulai tumbuh bunga ya oke ya seperti itu aja untuk update atau perkenalan hidropon hidroponik tahan hujan ya mungkin bagi yang mau bertanya atau mau belajar silahkan ya bersama anak lanang tanam-tanam bikin senang ya kita belajar tanam hidroponik tahan hujan ya tahan hujan seperti ini ini ya Wah sangat seger kan walaupun hujan tapi dia tidak boros nutrisi jadi kita isi nutrisinya kalau Hai apa namanya hujannya itu sudah enggak terlalu banyak ya atau enggak terlalu sering gitu kita kasih nutrisi kalau eh hujannya lagi sering sehari hujan sampai deres sampai sore atau semalaman hujan jadi kita nggak kasih nutrisi karena tampungannya kita cuma segini nah jadi kalau kita sering kasih nutrisi pastinya boros untuk nutrisi hidroponiknya ya lumayan kan harganya kan jadi inilah untuk mengatasi keborosan ya untuk meminimalisir keborosan pada nutrisi hidroponik ya jadi tanpa nutrisi pun dia bisa tumbuh dengan baik tapi hasilnya otomatis berbeda dengan yang kita kasih nutrisi ya ini tetap saya kasih kasih nutrisi namun nutrisinya saya kasih dua minggu sekali ya dua minggu sekali kita kasih nutrisi dan selebihnya Hai selebihnya itu air hujan seperti itu jadi kalau kehujanan nutrisinya habis ya enggak kita isi lagi nutrisinya walaupun kebuang eh tapi enggak masalah karena kita masih ada simpanan nutrisi di medianya seperti ini ya jadi inilah salah satu cara kita nanam hidroponik secara irit ya medianya bisa berkali-kali kita tanam bisa berkali-kali kita gunakan dan dia bisa produksi nutrisi tanpa kita harus selalu perhatikan di tampungan nutrisi kita ya cabai bisa terong ah timun nih sangat subur timunnya nih nih udah waktunya dikasih ajir nih Wah ini cabainya ada yang busuk nih bahaya nih kalau enggak dibuang nih nular ini ini nih 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 patek nih bahaya nih ah kita buang Oke seperti itu aja perkenalannya atau update-an dari eh eh hidroponik tahan hujan ya ah hidroponik tahan hujan tanpa naungan tuh hahaha hujan nih lagi hujan eh basah Oke seperti wajah eh terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang telah mendukung channel anak lanang tanam tanam bikin senang ya semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan salam tanam-tanam bikin senang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uuuuh Terima kasih.